Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ikhwanifiddin azakumullah Di sini ada pertanyaan Assalamualaikum ustad Izin bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seorang laki-laki yang bekerja di Jepang Di sekitar tempat tinggalnya yang dekat dengan perusahaan Tidak ada masjid sama sekali untuk sholat Jumat Bagaimana hukumnya kalau tidak pernah sholat Jumat Selama 3 tahun tinggal di sana Perlu dipahami Kewajiban kita sebagai laki-laki adalah Melaksanakan sholat Jumat Maka kalau kita tidak mendapati masjid Tempat untuk kita sholat Jumat Maka gunakanlah ruangan-ruangan Ataupun tempat yang bisa kita gunakan Untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut Sehingga hal ini bisa menghindarkan kita Dari tidak melaksanakan sholat Jumat Ada pun solusi yang lain Untuk kita bisa terhindar dari Bahaya tidak melaksanakan sholat Jumat adalah Dengan kita pindah tempat kerja Kita kerja ke tempat yang Disitu ditegakkan syariat yang muda Maka disini kita diuji sama Allah Ta'ala Apakah kita akan memilih Menggapai keridoan Allah Ta'ala Ataukah justru kita akan Mendapatkan murkanya Oleh karena itu saya berdoa Dan saya berharap Semoga antum dimudahkan Sama Allah Ta'ala dalam urusan pekerjaan antum Kemudian sholat istihorah Minta kepada Allah Ta'ala Kemudahan Gambaran apa yang harus antum lakukan Tapi kalau secara syariat Meninggalkan sholat Jumat Ya ini perkara yang sangat Tidak dibenarkan Karena pada hakikannya Sholat Jumat itu pun bisa dilakukan Dengan jumlah atau di tempat yang Dengan jumlah yang minimal Atau sedikit Misalkan minimal 3 orang Atau kalima orang Ya tidak harus di masjid Tetapi juga bisa di tempat-tempat Yang memang sekiranya itu suci Untuk bisa kita melaksanakan Sholat disitu Ya Dan ini bisa Diinisiasi dengan Teman-teman muslim yang lainnya Atau solusi yang terbaik adalah Anda memilih untuk Meninggalkan pekerjaan tersebut Dan mencari pekerjaan yang Lebih menjadikan mudah Bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu ta'ala A'lam bis salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya